Intro Halo selamat datang di Freenimo Taro Channel Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Hari ini aku akan reading mengenai Setelah adanya pertengkaran hebat Bagaimana perasaannya Seseorang ini ya Ke kamu Kita intip Bagaimana perasaannya dia Apakah berubah Atau seperti apa Karena pertengkaran itu juga Kalau kita bisa lihat dari suatu sisi Itu bisa menempatkan Dimana kamu mencari titik tengah Atau nanti kamu compromise Bisa lebih erat Atau bisa juga malah menjauhkan Karena ada suatu kemarahan Yang tidak bisa Dilebur Ada suatu kekesalan Dimana kalian tidak bisa menyatukan Suatu pandangan Bisa seperti itu ya Makanya kita melihat Ini seperti apa Perasaannya dia ke kamu Ya oke Ada tiga pal ya Pal satu ini adalah Venturing Pal kedua Rock Chords Pal ketiga Ini adalah Piret Oke Nah Tapi seperti biasa Ini adalah Pembacaan umum General reading Yang diambil Adalah Collective energy Jadi kalau satu Nggak nyambung Kamu Pindah file yang lain Dan apabila Tiga-tiganya Nggak nyambung Berarti reading ini Bukan untukmu Aksi yang ditimbulkan Setelah kalian menonton video ini Semua dikembalikan Kepadamu Aku nggak baru tahu Jawab ya Tetap bijak Setiap mengambil Langkah apapun Oke Terima kasih banyak Pada sering datang Di channel ini I love you Dan bagi yang belum Please subscribe ya Dan bagi yang belum Menentukan Mau pilih yang mana Di pause aja videonya Aku akan mulai Dari pal satu ya Oke bye Halo pal satu Tadi kamu pilih Batu Adventuring ya Kita mau lihat Perasaannya dia Setelah Kalian bertengkar Ada ribut-ribut Di antara kalian ya Nah kita lihat Oke Pertama buka Aku udah tahu Aku udah memperkirakan Bahwa pertengkaran Kalian ini Dikarenakan Ada suatu Kebenaran yang Ditutup-tutupi Ada suatu perselingkuhan Ada orang ketiga Seperti itu Ada yang berhianat Gitu Oke Nah Yang kalian inginkan Sebenarnya Sebelum ada penghianatan Sebelum ada kebohongan Ya Adalah suatu Kerukunan ya Suatu perasaan yang Dimana Itu berwadah Suatu Hubungan Yang menuju ke Energi 10 cup Ya Menuju suatu union Bisa Ya Ke Atau kamu Sudah berkeluarga Maka yang diinginkan Ini adalah Keluarganya yang utuh Dimana 10 cup ini Berarti energi Perasaan yang Penuh Perasaan yang Complete Ya Seperti itu Nah Di sini Apa sih Akhirnya yang Dia rasakan Ya Ini sih aku lihat Kamu sama dia yang rasakan Ya Ada high precess terbalik Dan ada Detemperance terbalik Ya Yang kalian Dan dia rasakan Pastinya jadi Impian kalian Hancur Ya Luruh Ya Kalau belum bisa dikatakan Hancur Seluruhnya Gitu Oke Nah Di sini juga Kayak keseimbangan Hidup kalian itu Terganggu Ya Jadi gak seimbang Jadi Kalian tuh gak bisa mikir deh Kalau tempersnya terbalik Ya Gak bisa Kalau bangun tidur Itu kayak langsung mengerang Langsung Masalah ada di depan mata Ya Ada suatu pertengkaran yang Sebenarnya kalian Itu Gak mau Ini ada Ya Tapi Ada suatu pengkhianatan Ya Seperti ini Ada energi 7 pedang Dimana itu adalah Sesuatu yang Sebenarnya kamu gak mau Ya Dan apabila Kalian ini mikirnya seperti ini loh Apabila ini selesai Misalnya Dimaafkan Karena tetap kalian ingin Energy 10 of cups ini ya Suatu keutuhan ya Tapi kalian pasti masih teringat-ingat Ya Gitu Makanya ini masih tegak juga Ini C7 pedangnya Seven of swordsnya ini masih Tegak Ya Jadi kalian seperti tidak terinspirasi Untuk Kayak melanjutkan Hubungan ini Ya Masih ada kebimbangan Ya Ada yang udah gak mau melanjutkan hubungan ini Ada yang masih bimbang Ada yang masih Sepertinya Perkontemplasi dulu Ya Merenung dulu Ya Seperti energy The high priestess ini Gitu Kamu ya sama dia Ini bisa diartikan Ada beberapa yang berzodiac Cancer Pisces Scorpio Atau Gemini Liber Aquarius Tapi Ini jangan terlalu banyak Di Diambil Pusing ya Karena Energy aku lihatnya Seperti itu ya Jadi disini Aku lihat Banyak tantangan Untuk hubungan kalian Ya Karena ada Suatu Pengkhianatan Bisa dikatakan Ada Perselingkuhan Ya Gitu Jadi kamu tidak bisa Menentukan ini Mesti gimana Ya Oke Nah Sekarang aku Tarik lagi Energy Ya Tarik lagi kartu Untuk menentukan Sebenarnya masalah Perasaannya dia ke kamu Ini seperti apa Apakah dia Masih ingat Sama kamu Seperti itu Ya Kita mau intip Ya Karena disini aku lihat High priestess sama temperance itu Ini energy kalian berdua Aku rasa Sekarang kita mau lihat Lebih jelas lagi Perasaannya dia Seperti apa Tapi tetap Ini aku ingatkan lagi Ini adalah pembacaan umum Jadi kita mungkin cocok Oke Apabila tidak cocok Aku mau pindah Paling yang lain Ya Lo please Ups Langsung loncat Perasaannya dia Ya Oke Oke Ada lima Koin terbalik Ada The Wheel of Fortune Ini perasaannya dia Ya Oke Ini Four of Cups Jadi dia juga ada Energy Aries Leo Sagittarius Ya Dan Virgo Taurus Capricorn Sepertinya Ya Oke Nah Perasaannya dia Sekarang Seperti apa Aku sih Lihat Si dia ini Ingin datang lagi Ingin datang lagi Kepadamu Ya Pastinya menyesal Ya Aku lihat Dari energi Empat Cap ini Four of Cups Terus itu Seperti Tengkoraknya Menunduk Ya Bapak Tengkorak ini Menunduk Sedih Nyesal Ya Dia hanya melihat Kejahatan Atau Kecurangan Yang dia tidak Perlakukan Ya Seperti binatang Menjijikan ini Ya Oke Aku Aku merasa Ya Si dia Ini lagi Nyari jalan Gimana caranya Dia datang Ke kamu Dan ingin Membalikkan Situasi Dimana Kalian marahan Dimana Aku sih Merasa Kamu berat Untuk memaafkan Si dia Ya Kamu berat Untuk menerima Si dia Kembali Gitu Karena Pastinya Kalau suatu Pengkhianatan Ya Ada suatu Pengkhianatan Ada suatu Deception Itu berat Ya Karena aku lihat Energia kamu Masih di High prestige Ini Gitu Ya Jadi kamu masih Memendam Perasaan Seperti Terianati Pastinya Ya Seperti Kamu sudah Melakukan semuanya Sudah mencurahkan Perasaannya Ternyata dia Seperti ini Ya Seperti itu Nah Perasaannya dia Sekarang Itu Ingin mencari jalan Ingin membalikan Kondisi Agar kamu Bisa menerima Dia kembali Ya Seperti energy 6 Tongkat Membawa Suatu Apa ya Kayak Inspirasi lagi Ya Ke kamu Agar kamu Mau memaafkan dia Seperti itu Sedih sih Sedih Perasaannya dia Sedih Nyesel Gitu ya Lagi nyari jalan Iya Gimana caranya Dia Datang ke kamu Dan kamu Memaafkan Gitu loh Dia sih tahu Kamu gak bakal melupakan Tapi seenggaknya dia bisa Bisa sama kamu lagi Gitu loh Ya Oke Nah Sekarang aku melihat Potensi kamu ke depan Seperti apa Ya Sama aku menarik oracle Nanti Tetap ya Aku menarik pesan Dan Kamu nanti Seperti apa sih Ke depannya Ya Aku melihat Sekarang Ke depannya Untuk yang pilih Pile aventuring ini Seperti apa ya Karena dia lagi Nyari jalan loh Gimana caranya Bisa membalikan lagi Situasi Ingin datang lagi Kamu Menyatakan penyesalannya Dan kamu Kembali baik Sama dia Gitu ya Oke Aku lihat Potensi kamu ke depan Seperti apa Oke Oke Di belakang Masih ada deh The devilnya Ya Aku taruh sini deh Nah Potensi ke depan Si aku lihat Ya Kamu Seperti mendapatkan Suatu pencerahan Ya Ada Ace of Pentacles Kamu seperti Ingin memulai Sesuatu yang baru aja Ya Karena Yang di Jalani sekarang Suatu relationship Dimana Ada Pengkhianatan Dan Atau pernah ada Suatu pengkhianatan Itu kamu rasa Nggak jelas Gitu ya Di sini Kamu sekarang Terhadap si dia Kamu yang lebih Tinggi Gitu loh Apa ya Kayak Energinya Karena Kamu energinya Di emperor Dimana kamu udah punya pelajaran Si dia telah berbuat Suatu penyianatan Ya Seperti itu Jadi kamu disini Udah bisa menentukan Jalanmu ke depan Gitu loh Ya Udah bisa menemukan Jalanmu Untuk dirimu sendiri Ini seperti apa Karena Pada intinya Kamu ingin Seperti Energy Ace of Pentacles Dimana kamu menemukan Suatu pencerahan Menemukan suatu Apa ya Kayak terang Kehidupan itu Seperti Ace of Pentacles Ini yang terang Karena aku melihat Si The Devil Ini Masih mengintip The Devil Ini masih ada Ya Masih mengantui kalian Bisa juga Diartikan Orang ketiganya Masih ada Atau bisa diartikan Kamu masih Kamu nggak bisa Melupakan Kejadian Tentang pengkhianatan Ini Gitu Dan kamu sepertinya Memikir Menyeberat Banget ya Tapi ini udah terbalik Ya berarti Kamu udah nggak memikir deh Gitu loh ya Udah nggak memikir Jadi ya Sudahlah Gitu Kamu mendingan Cari Sesuatu Kehidupan yang baru Bisa juga Diatikan Kamu lebih baik Fokus ke dirimu sendiri Seperti Energy The Emperor Energy The Ace of Pentacles Jadi sepertinya Aku lihat Kalau kamu punya Energy The Emperor Dia tuh kayak Merangkak-rangkak Minta maaf ke kamu Dia ingin cium Kaki kamu Seperti itu Ya Yang aku rasakan Oke Nah sekarang Baru aku tarik Oracle Nah ini Aku sih Kembalikan-kembali Kepadamu Aku disini Lihat energi Energinya Tetap aku Peringatkan Sekali lagi Ini adalah Energi Pembacaan umumnya Lovelies Oke Kamu tarik Oracle Kamu nyaruh Healing dulu Men Jadi Iba betul Kamu ingin mencari Suatu pencerahan Ingin menemukan Lagi dirimu Yang seutuhnya Ingin mencari Kehangatan lagi Tapi sebelum itu Emang Kamu harus Ke Energy Healing Ini bisa dikatakan juga Kalau Ace of Pentacles Energy Emperor Kamu udah Dalam proses Penyembuhan dirimu sendiri Pastinya terluka berat Berdarah-darah Kalau Emang secara fisik Kalau hatimu itu Emang Dianati Kalau secara fisik Sudah pasti berdarah-darah Nah disini Kamu Sedang proses healing Disini Kamu juga ada Yang aku merasa Kamu udah proses Menuju ke Energy Emperor Dimana kamu udah Punya kendali Atas dirimu sendiri Tapi kamu tetap Harus optimistik Mengenai Cintamu Karena di depan Pastinya ada Cinta Ya Ini ada New love Insya Allah Ada cinta baru Ya oke Makasih banyak Ya Pak Satu Aku doakan Kamu seger-cepat Hilih Agar ketemu cinta baru Yang mudah-mudahan Lebih tulus Dan lebih setia Ya Makasih banyak Jangan lupa subscribe Bye Halo Pile 2 Tadi kamu pilih Rock Chords Ya Nah kita lihat Apa sih perasaan Si dia Kita intip ya Setelah adanya Pertengkaran King of Cups Heir of One Seven of Pentacles And ada The Judgment Kalau lihat dari Energi ini Aku lihat sih Dia tenang Ya Dia tenang aja gitu ya Nyantai Setelah ada pertengkaran Antara kamu sama dia Seperti aku Tadi bilang di intro Pertengkaran itu juga Ada sisi positifnya Kalau kita melihat Dari sudut pandang Dimana kamu sedang menyatukan Kalian berdua Pastinya dua orang Dibesarkan Di keluarga yang berbeda Sekolah yang berbeda Temannya berbeda Pasti banyak perbedaannya Untuk menyatukan suatu Dua individu Yang berbeda Itu pasti banyak kompromis Bisa nyantai kompromisnya Bisa juga Apabila Apalagi Kamu masih muda-muda Itu kencang banget ya Kompromisnya Seperti aku dulu Waktu dikah Kencang banget kompromisnya Satu tahun pertama Kaget-kagetnya banyak Tapi dengan berjalannya waktu Bisa kompromis Oh ternyata Kalau dia seperti ini Ya aku harus begini Itu juga terjadi Kebalikannya Oke Nah disini aku liasi Kalian jadi tersadar ya Dengan adanya pertengkaran Kalian ini berdua Tersadar ya Karena aku lihat Energy the judgment Ini ada energy kalian berdua Salah satu penyebabnya Kenapa kalian berbeda pendapat Aku sih Dilihat sini Pertengkarnya itu Tidak terlalu hebat kok ya Ada sesuatu Yang dimana Kalian itu menunda Ada sesuatu Dimana kalian Punya rencana Tapi rencana itu Tidak bisa terwujud Belum bisa terwujud Karena apa Aku liasi Kalian disini Banyak yang Long distance relationship Jauh-jauh Seperti itu Ada energy 801 Ada energy 8 tongkat Bisa diartikan Ada sesuatu Yang menghalangi Perwujudan Kalian Misalnya ketemuan Atau mau union Karena disini aku Merasa banyak yang Jauhan Jadi ada sesuatu Yang belum bisa Kalian petik Seperti energy 7 pentakel 7 koin terbalik Jadi kamu menunda Bisa juga diartikan Namanya juga udah lama Bisa seperti itu Atau kalian sudah Misalnya materi sudah siap Tapi gak bisa Bisa juga dikarenakan Karena faktor alam Karena corona Bisa seperti itu Makanya disini kalian nyantai Malah kalian punya Suatu pembaruan Punya suatu Kesadaran Ada kesadaran baru Bisa juga diartikan Ini bisa dimanfaatkan Dimana kamu bisa Saling mengenal Satu sama lain Bisa punya rencana-rencana lain Bisa nabung dulu Seperti itu Oke Disini aku lihat Kamu sama si dia Itu punya energy Cancer Pisces Scorpio Dan ada yang Virgo Taurus Capricorn Ada juga sedikit yang Aries Leo Sagittarius Nah sekarang aku mau lihat Lebih dalam lagi Perasaannya dia Seperti apa sih Aku lihat sih Emang tenang ya Coba aku Buka lagi Untuk klarifikasi Untuk lebih jelas lagi Ada sesuatu yang tertunda aja Jadi bukan karena Adanya pengkhianatan Bukan karena Adanya Kebohongan Ada tertunda aja Gitu ya Karena ada faktor Alam Aku lihat Atau karena kalian berjauhan Gitu Bisa juga diartikan Nanti kalian Akan menyelesaikan Masalah ini Dengan adanya Komunikasi yang baik 8 of 1 Ada The Hangman Aku lihat Oh my god Ini Seven of Swords Ada lagi Ada lagi ya Coba ya Ntar kita bahas lagi Lebih jauh ya Karena setelah diklarifikasi Ada penyebab Yang lain juga Hmm OMG Oke 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 Atau merasa begini ya Coba di Back of the deck Aduh my god The Devil man Ih Ada The Devil Oke ya Sekarang gini Aku lihat tadi kan Si dia ini Ada suatu Kayak kebangkitan Ada suatu Kesadaran baru Yang ditimbulkan oleh Pertengkaran ini Aku lihat ya Jadi bisa aja Diartikan gini loh Karena kalian berjauhan Ini kan si The Devil nya juga terbalik Ini bisa diartikan Ada yang parno Ini bisa diartikan Ada yang gelisah Ya ada yang Pikirannya itu Lebih ke Bisa aja kayak gini loh Kan kalau Long distance relationship Itu agak susah ya Misalnya Apalagi kalau beda negara Dengan Perbedaan waktu aja Kita harus ngatur waktu Kapan kita bisa Ketemu secara online Ya sekarang kan banyak tuh Medianya bisa Facebook aja udah bisa ya Dulu kan seringnya tuh Pakai Ada Yahoo Messenger Ya dulu itu ya Kayak seperti itu Itu harus Janjian dulu tuh Jam berapa besok Misalnya hari ini Setting nih Besok janjian lagi Jam segini ya Nah dengan Seperti itu aja Itu udah ada Usaha Gitu ya Nah bisa aja Seperti itu Karena aku lihatnya Tujuh Pedangnya terbalik Dan si The devil ini terbalik Jadi ada sesuatu yang Curiga Wah lu jangan-jangan Disana ketemu orang Karena seperti itu ya Gitu Apalagi kalau kalian Ternyata temenan di Facebook Atau temenan di Instagram Atau di mana Di Twitter Kalian curiga nih Ada yang komen fotonya Atau Kamu ada Yang komen foto kamu Dia curiga Jadi seperti itulah Makanya ada penundaan Disini aku lihat Ya seperti itu Nah mudah-mudahan sih Seperti itu Aku sih tetap menyangka Ada sesuatu penyataan Tapi sedikit Ya gitu Ya Seperti itu Tapi kalaupun ada Ini sudah berlalu Aku lihat kan Dua terbalik Ya seperti itu Tapi ya Aku lihat Disini Emang Kamu merasa Suatu Si dia merasa Ban berat ya Beban berat banget ya Seperti itu Dan si dia juga Sekarang Dengan anehnya Suatu penundaan Ya Dengan bisa aja Sikapmu yang terlalu parno Atau seperti apalah ya Disini dia sudah bisa Melihat suatu Cara pandang tersendiri Oke Karena ada Jadi hangman disini Disini hangmannya lucu deh Jadi kalau misalnya Dia pengen lihat Lebih tinggi lagi Tinggal dinaikin aja Kepalanya Ya gak sih Lucu ya Nah Seperti itu Jadi dia punya Cara panjang Tersendiri ke kamu Tapi dia masih ada Punya harapan sama kamu Ada page of pentacles Oke Bisa juga diartikan Seperti tadi aku bilang Dia lagi nabung dulu Lagi mempersiapkan sesuatu Dimana nanti Dia menuju ke energi Ketemuan Atau meningkat lebih Satu langkah lebih Maju Bisa ya Oke Nah sekarang aku Mau lihat Potensi ke depannya Kamu sama dia Seperti apa ya Oke Nah itu baru Aku tarik Oracle Ya gitu Mudah-mudahan sih Sesuai ya Karena yang aku rasa sih Kalau energi pengkhianatan Sedikit-dikit banget Kalau di pile ini ya Energi pengkhianatan Jadi banyaknya Lebih ke parno Ya gitu Ada sih ada ya Tapi sih ini udah terbalik Ini juga udah The devil udah terbalik Seven of swordsnya udah terbalik Ya mudah-mudahan sih Kalian udah bisa handle Gitu Karena aku lihat sih Dia tenang ya Kamu juga tenang Aku lihat ya Maksud aku Tenangnya itu Bisa juga diartikan Ya kalian ngerti lah Karena situasinya sekarang Agak Bukan ada di Genggaman kuasa kamu ya Ada di genggaman Semesta Ada di genggaman alam Dimana Kayak corona itu Bukan kendalinya Kita pribadi Ya gitu Mudah-mudahan sih Segera kecepat Vaksinnya ini Vaksinnya ini berhasil Ya Dan kita bisa Traveling lagi Kemana-mana gitu loh Ya gak usah Gak usah jadi takut-takut Ya Tapi sih dia tetap Kebebanan Aku lihat sih ya Tetap kebebanan Tapi mesin kebebanan Aku sih lihat Dia punya harapan Masih punya harapan Di relationship ini Ya oke Kita lihat potensi Ke depannya ya Kamu sama aja Seperti apa Potensi ke depannya File Records ya Oh my god Tetap terbalik loh Jadi ini kencang juga Tuh Ini page of cup Ini page of pentacles ya Oke 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 Jadi energinya Pecah ya Lovelies ya Hmm Oke oke Jadi disini aku lihat Ya Hmm Ada yang berat ternyata ya Masalahnya ada yang karena Deception Pengkhianatan Ada orang ketiga Ya tapi disini udah terbalik semua Ini seven of swordsnya nih ya Ini tujuh pedang Ini tujuh pedang terbalik Tiga pentaklenya juga terbalik Ya berarti emang Ini sudah bisa Aku katakan sudah Berakhir ya Tapi Sebagian dari kamu Kamu move on Dari Relationship ini Ada energi tiga Eh two of one Jadi Maksud aku sorry ya Maksud aku two of one Ini bisa diartikan Kamu berniat untuk move on Ya belum ke action Kamu berniat untuk move on Ini energi pecah ya Lovelies ya Ada yang dari kamu Kamu mau move on Jadi kamu meninggalkan Hubungan ini Relationship ini Ya berniat ya Karena masih two of one Dua tongkat Ini berarti Kamu Berniat untuk move on Berniat untuk meninggalkan Karena Pastinya Kamu yang berniat move on Itu karena Ada energi Pengkhianatan Ya ada yang Punya orang ketiga Ya seperti itu Ada satu lagi Kalian masih punya harapan Ya jadi kalian Masih Punya harapan Di Relationship ini Karena ada energi Page of A cup Dan energy page of pentacles Jadi kalian Yang tadinya Bisa aja cintanya Udah Sepuluh Ya turun lagi J5 Tapi mulai lagi Gitu ya Nah berarti sekarang Aku mau lihat Oracle nya Ya ini bisa pesan Bisa juga Kita lihat Potensinya lagi Klarifikasi Kedepan seperti apa Ya Hmm ternyata Lumayan berat Juga ya File nomor 2 Ini tuh mudah-mudahan sih Lebih banyak yang Karena parno-parno Ya lebih banyak yang Kalian punya harapan Untuk ke depan Masih bisa melanjutkan Hubungan ini Gitu loh Aku lihat Tapi ini kembali Kepadamu loh Kalau kamu emang merasa Udah gak Punya intuisi Ya secara logika juga Tidak bisa teruskan Monggo Ya gitu Karena disini Ini pecah lovelies Ada honeymoon Disini honeymoonnya Bentar ya Aku bahasnya gini Ini honeymoon Aku lihat Bisa aja Ya Kamu yang punya harapan Cinta ini Mesti bisa dipertahankan Seseorangnya akan datang Menomi kamu Ya itu sih Aku tangkapnya seperti itu Nah kamu harus mencintai diri sendiri Bagi yang Ingin move on Punya niat move on Agar kamu mencintai dirimu sendiri Untuk membuat dirimu Secara romantis Itu lebih menarik Ya untuk menarik cinta lagi Datang di kehidupanmu Oke Tuh kan harus memaafkan Tetap harus memaafkan Agar kamu ringan Dan itu adalah First step Langkah pertama Untuk mencintai dirimu sendiri Ya ada soulmate Kedepan Ya Ini soulmate Bisa juga diartikan Bagi yang move on Kamu akan ketemu soulmate Bagi yang ingin Melanjutkan lagi Ya Relationship ini Bisa juga diartikan Si dia potensialnya Soulmate kamu Oke Maksudnya banyak ya Pal 2 sudah nonton Jangan lupa kasih aku like Jangan lupa juga subscribe Bagi yang belum Bye Halo 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 oleh the chariot ini representasinya gitu makanya disini kamu banyak pertimbangannya ya jadi disini kamu harus melihat mana prioritas kamu apalagi kalau beda keyakinan, pasti ini menyangkut keluarga besar makanya disini kamu banyak banget pertimbangan ya seperti itu, ada suatu niatan yang tertunda, ada suatu niatan belum terwujudkan atau malah tidak bisa diwujudkan dimana aku bersedih, aku lihat dimana kamu mencari suatu kunci untuk menemukan satu kesamaan dimana kamu juga mencari keadilan untuk dirimu, karena pastinya aku pernah merasakan ya, kalau relationship yang terutama beda keyakinan itu berat seperti itu, itu berat banget dan merasa bahwa dunia ini enggak adil, tapi disini aku lihat justice-nya tegak, ini bisa diartikan bahwa akan ada bantuan semesta ya, bahwa akan ada pertolongan dari ilahi, aku sih lihat seperti itu ya, tapi jadi maksud aku, pertanyaannya mengenai apakah perasaan dia bagaimana perasaannya dia bagaimana perasaan dia ke kamu, ya, karena aku lihat sih disini ini kayak cerita, ya, cerita backgroundnya kamu, ya pertengkaran, bisa, tapi sih aku lebih lebih lihatnya sih kayak diskusinya tuh dalam, gitu ya saling mempertahankan, misalnya keyakinan masing-masing pendapat kalian masing-masing cara pandang kalian masing-masing gitu, aku lihatnya, oke nah, sekarang kita lihat itu, ya perasaannya dia, bagaimana sekarang ke kamu, ya, setelah adanya suatu delay dari relationship kamu dari hubungan kamu, ya karena the charity terbalik ini juga bisa diartikan itu kayak ada keterlambatan, ya yang mustinya kamu udah tunangan, misalnya yang tadinya kamu mustinya jadian nah, itu, atau union malah, ya nah, itu tertunda, ya, gitu oke perasaannya dia pastinya nggak bisa menerima kayak hancurnya hubungan ini, ya nggak bisa terima, ya, seperti ada seperti ada tower moment, gitu, ya jadi dia merasa hancur, sebenarnya ya, tapi lama-kelamaan aku lihat perasaannya dia akhirnya tercerahkan, oke ih, di back of the deck-nya, men tetap ini tadi kan aku nggak sengaja buka, ya nggak sengaja buka, loh tadi aku belum niat, gitu, ya tetap dia keluar oke, oke jadi disini aku lihat, ya koneksi koneksimu sama si dia itu bisa soulmate bisa twin flame ya, aku lihatnya seperti itu karena apa ada suatu pembelajaran dimana dia datang di hidupmu dimana kamu hadir juga di hidupnya untuk suatu pembelajaran untuk nguatin kamu, gitu aku lihat, ya karena perasaannya dia dia masih senang sama kamu ya, dia masih senang sama kamu walaupun dia merasa dia tidak bisa melanjutkan kasih sayang ini ya, karena terbalik nih six of pentacle-nya gitu dan dia seperti kecewa membawa cintanya kembali jadi tidak jadi mempersembahkan cinta yang dia persembahkan gitu loh aku lihatnya, ya hmm tapi disini ada the lovers, ya coba aku buka keterangan lagi, ya untuk ini six of pentacle dan nine of pentacle-nya, ya six of pentacle dan nine of pentacle-nya ada ace of one ada two of one iya sih aku lihatnya kalian ini kalian ini kayak move on gitu mendapat suatu pencerahan tentu kan ada suatu penna ada buku jadi kalian kayak dapat suatu inspirasi suatu pencerahan ya, suatu kesedaran baru dan disini kalian berniat untuk move on tapi bisa juga diartikan ya kalian ketemu sama si dia karena soulmate itu kan gak melulu dalam konteks relationship jadian, ya aku kalau misalnya kalian nikah nih terus cerai itu tetap soulmate kamu loh gitu karena soulmate aku yang pertama yang dimana aku juga udah pisah itu ngebentuk aku dimana aku menjadi diri aku sekarang seenggaknya dia berkonstribusi besar ke arah sana yang ngebentuk aku dan bisa juga disini ini koneksinya dimana disini yang ngebentuk kamu ya, menjadi kamu yang lebih tegar dimana kamu menjadi seorang yang jauh lebih baik ya misalnya bisa juga diartikan sebagian besar dari kamu ini kalian berpisah pada akhirnya tapi dia ngebentuk kamu jadi kamu yang sebenarnya berarti the justice disini aku sih lihatnya itu emang bantuan semesta ngebentuk dirimu jadi seperti jadi dia akan terkenang di hatimu dia akan terpatri terus di jiwamu ya seseorang ini lu sorry banget ya kok jadi gini sih nah sekarang aku mau buka potensi ke depannya kamu seperti apa sama si dia ya terakhir aku buka oracle ya ini sedih banget sih dulu aku pernah loh punya kekasih yang gak bisa akhirnya kita gak bisa lah ya udah nyerah aja gitu kan tapi tetap terpatri di hidup aku tetap terpatri di jiwa aku ya oke karena apapun itu seseorang yang datang di hidupmu seseorang yang pernah ada di hidup itu gak ada kecelakaan gak ada kebetulan pastinya dia udah tepat apa sih semesta itu mendorong atau meletakkan seseorang di kehidupmu sama kamu juga ditempatkan di hidupnya dia tuh di hidupnya dia tuh untuk suatu pembelajaran ada lesson ada blessing ya betul oke di back of the decknya aku lihat ada ini four of cups ada eight of pentacles terbalik dan ada four of swords terbalik eh tegak ya three of swords terbalik kamu sama si dia nih banyak energi Gemini Libra Aquarius ada Virgo Taurus Capricorn juga ada cancer Pisces Scorpio aku lihat komplit yang disini ada juga yang Aris Leos Sagittarius ini ber tiga ini komplit eh ber dua ini komplit maksud aku part tiga ini komplit ya kalau Zodiac nah ke depan aku lihat kalian ini emang harus ceiling berat ya perpisahan karena kalian masih cinta aku merasa kalian masih cinta ya you love each other gitu tapi ini bisa diteruskan karena soulmate ini bisa aja si dia datang hidupmu itu untuk apa ya bisa aja kamu ada past life relationship ada pembayaran karma tapi disini kamu gak jadi bersatu ya kalian sedih tapi ada pembelajaran yang kalian dapatkan ya coba aku lihat di oracle nya kalau ini salah coba kalian pilih kalau gak nyambung maksud aku ya coba pilih paling yang lain ya express your love trust ini express your love juga bisa sih aku artikan express your love ke ke dirimu ya seperti mencintai dirimu sendiri aku lihat gitu oke dan ada trust ya this situation is calling for you to have faith ya tetap percaya adanya cinta tetap percaya adanya bimbingan ilahi gitu oke ntar ya belum siap aku kok jadi agak-agak sedih gini ya jadi ngocoknya aku agak grogi nih ntar ya aku tarik di satu atau dua lagi release your ex kamu ini lepaskan lah si dia ya karena kamu udah harus membersihkan energi-energinya si dia kamu fokus ke sini ke karir dan finansial ya di belakangnya dong ada new love insya Allah kamu ke depan akan ketemu cinta baru ini bisa juga diartikan express your love ini apabila ada cinta baru express your love go ahead and make the romantic gesture ya makasih banyak ya Pak Tiga sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe bagi yang belum bye 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 bye